Ya pemirsa apa menu makan siang Anda hari ini jika belum ada ide mungkin bisa menikmati nila siram saus pedas manis. Tak hanya bisa menikmatinya dengan membeli di restoran, menu ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Menu menggiurkan ini adalah nila siram saus pedas manis. Biasanya disajikan di restoran kelas menengah hingga restoran mewah. Rasanya gurih, lezat, dengan aroma yang menggugah selera. Nah bagi pecinta menu nila siram saus pedas manis, tak mesti pergi ke restoran untuk menyantapnya. Sebab Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah dengan mudah. Pertama-tama siapkan bahan ikan nila segar. Rempah-rempah daun bawang, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang putih dan bawang merah, serta bawang bombay. Selain itu siapkan juga saus sambal dan tomat, saus tiram, kaldu jamur, tepung goreng, tepung maizena, kecap manis, gula, serta garam. Ikan yang sudah dibersihkan diiris, lalu dilumuri garam dan tepung, kemudian digoreng, hingga daging ikan berwarna kuning keemasan. Lalu tumpuk halus bawang merah dan putih, sementara semua cabai diiris-iris bersama dengan bawang bombay dan daun bawang. Tumis bumbu rempah bersama semua saus, lalu tambahkan air secukupnya. Jangan lupa beri kaldu jamur, garam, serta gula. Langkah terakhir, tuang tepung maizena cair ke dalam adonan agar kuahnya mengental. Aduk-aduk hingga matang, kemudian lumuri pada ikan nila yang sudah digoreng. Ikan nila siram saus pedas manis siap dihidangkan bersama dengan nasi hangat. Olahan ini rasanya gurih, manis, pedas. Pokoknya enak kayak gitu, cuman juga yang mau diungkapin dengan kata-katanya kayak gitu. Bagaimana? Sudah memutuskan kapan akan mengeksekusi nila siram saus pedas manis di rumah? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.